Sampai jumpa di video selanjutnya. Kebijakan tersebut juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan nawacita pemerintah Jokowi-Jika dan juga visi misi KKP. Kabupaten Mimika selain dikenal sebagai penghasil tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar karena berada di wilayah pengelolaan perikanan 718, yaitu Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Berdasarkan data Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan tahun 2017, potensi sumber daya ikan SDI di wilayah pengelolaan penangkapan WPP 718 meningkat menjadi 2,6 juta ton dari 1,9 juta ton di tahun 2013. Jenis-jenis ikan seperti pelangis kecil, pelangis besar, udang, lobster, dan demersal yang pada tahun 2013 potensinya tidak besar, kemudian di tahun 2016, status menjadi membaik. Hal ini juga sebagai akibat dari pemberantasan illegal fishing. Pangkalan pendaratan ikan Paumako sebagai zona inti sentra kelautan dan perikanan terpadu mimika, memiliki fasilitas berupa dermaga, pabrik es, single cold storage, gedung pengelola, serta didukung dengan ketersediaan listrik dan air yang cukup. PPI Paumako terus berkembang menjadi lebih baik dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan bagi seluruh stakeholder perikanan dan kelautan di ujung timur negeri ini. Jumlah kapal nelayan yang mendaratkan ikan di pelabuhan pendaratan ikan PPI Paumako meningkat cukup signifikan. Jumlah kunjungan kapal nelayan yang mendaratkan ikan di PPI Paumako pada tahun 2015 adalah sebanyak 266 kapal. Tahun 2016 meningkat sebanyak 340 kapal dan sampai dengan bulan Juli 2017 sudah 387 kapal dengan total 4.485 ton ikan yang didaratkan. Jumlah ini diakini akan terus bertambah mengingat dikarenakan bertambahnya jumlah kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan penangkapan WPP 718. Kepiting, udang, dan kakap putih atau baramundi adalah produk perikanan yang menjadi unggulan di sentra kelautan dan perikanan terpadu SKPT Mimika. Koperasi MBT sebagai pengelola single cold storage kapasitas 100 ton yang dibangun di tahun 2016 memproduksi ikan-ikan tersebut. Selain memasok untuk kebutuhan masyarakat Mimika, Koperasi MBT juga memasok untuk kebutuhan industri di luar Papua dan melakukan ekspor hingga mancanegara yaitu Malaysia dan Singapura. Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah mendorong peningkatan ekonomi Kabupaten Mimika dari sektor kelautan dan perikanan. Kurang lebih sebesar Rp260 juta per tahun hanya dari aktivitas penyewaan cold storage, pabrik es, dan retribusi parkir di PPI Paumako. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua Hitam kulit keriting rambut, aku Papua Terima kasih telah menonton!